adalah bendungan kerak serayu kamu harus mengenal kepada Allah sering menampakkan diri di hadapan Allah istirahat sejenak di lokasi bendung kerak serayu recommended untuk sahabat-sahabat meluangkan waktu juga sejenak supaya fresh kembali untuk sekedar ngopi sama mendua nangit di depannya ada bendungan kerak serayu banyak anak-anak berserayu adalah bendungan kerak serayu yang terletak di kecamatan Kebasen dan kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dari bendungan kerak serayu ini dimanfaatkan untuk mengaliri airan mengaliri sawah seluas 21.000 hektare atau 21 km persegi sawah di wilayah Kabupaten Banyumas Kabupaten Giladab tergantung pada irigasi yang bersumber dari gerak serayu atau bendungan kerak serayu airnya lumayan coklat ini sempat dikabarkan jebol di media sosial dan sempat trending bendungan kerak serayu dibangun tahun 93 dan diresmikan tahun 96 artinya bendungan kerak serayu ini sudah berusia sekitar 25 tahun 25 tahun dapat memberikan manfaat untuk pertanian di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas Kabupaten Citacap dan Kabupaten Gugumen total keseluruhan ada 21.000 hektare sawah yang dapat dialiri dengan aliran irigasi dari bendungan kerak serayu sahabat cakreber disini juga banyak yang berwisata menyaksikan besarnya air karena ada bendungannya dan besarnya pintu air pintu air juga menggunakan hidrolik untuk bisa buka tutup jadi ada mesin yang seten B ini sayangnya belum ada penanganan terkait dengan sampah-sampah di pintu gerak serayu ini sangat memanfaat untuk meningkatkan pertanian di 3 kabupaten yaitu Banyumas, Cilacap dan Kebumen Provinsi Jawa Tengah selain tempat untuk bendungan air disini juga banyak pedagang sehingga banyak yang berwisata disini tersedia parkiran yang cukup luas ini parkiran wilayah bendung gerak serayu ini parkirannya luas teman-teman sahabat-sahabat yang ingin sekedar membuang lelah di perjalanan yang melintasi Rawalok bisa mampir ke gerak bendung serayu kita lanjutkan perjalanan menuju kawupaten Cilacap dari kawupaten Benyumas selalu menyaksikan bendung gerak serayu sekarang kita lanjutkan perjalanan pulang ke rumah di kawupaten Cilacap Jawa Tengah abadi jaga NKRI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kamu harus mengenal kepada Allah sering menampakkan diri dihadapan Allah Jawa Tengah